Memasak ikan goreng, saus tiram nih guys, oke langsung kita ucewi Nah seperti biasanya sebelum dimasak ikannya bakalan kita bersihkan dulu Selesai dibersihkan baru deh kita bakalan ngurusin bagian pembumbuan Cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan juga daun bawang Kita potong-potong, untuk potongannya sesuaikan saja dengan selera Nah selesai dipotong-potong baru deh Ikan-ikan yang tadi sudah kita bersihkan bakalan kita cemplung-cemplungin tuh Masuk dalam mengoreng ya Digoreng-goreng, rang-rang-rang-rang-rang sampai ikannya benar-benar mate Nah setelah itu ikannya langsung saja tuh kita angkut-angkutin Sebelum digoreng minyaknya bakalan kita kurangin dulu Setelah itu baru deh bawang putih, bawang merah kita cemplung-cemplungin tuh Diaduk-aduk baru deh disusul dengan bawang bombay Nah terakhir baru deh Gerombolan cabai juga kita jemplungin tuh Tambahin saus tiram, saus tomat Dan juga kecap manis biar semakin mantap Seasoning pakai garam, gula pasir Dan juga penyedap secukupnya Nah terakhir baru deh Kita tambahin daun bawang Ini aku tambahin sedikit air Biar nanti sausnya gak gosong Kalau sudah begini sih tinggal kita aduk-aduk Sampai benar-benar merata Nah setelah itu baru deh Ikan yang tadi sudah kita goreng Bakalan kita jemplungin tuh Nah ini dia penampakannya Tinggal diaduk-aduk sampai benar-benar merata Jangan lupa ya sebelum disajikan Kita icip-icip dulu Kalau sudah mantep tinggal disajikan deh Oke ini dia penampakan masakan kita hari ini nih temen-temen Ikan goreng, saus tiram, gimana? Mantep gak tuh? Nah sekarang waktunya buat kita makan nih temen-temen Yuk kita makan yuk Oke guys ini dia masakan kita sudah jadi Nah sekarang waktunya buat kita coba nih Jadi langsung aja kita coba Oke guys mari kita coba Sekarang waktunya kita coba nih Mari kita coba nih temen-temen Oh iya bumbunya nih udah bejak-bejak sama nasnya Ini beneran mantep nih temen-temen Nah siapas Hmm Hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati